Halo foodies, kembali lagi bersama dapur mama dayat hari ini mama mau masak tongseng ayam foodies cocok banget kan disajikan di waktu musim hujan begini foodies terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya ya foodies disini mama sudah siapkan bahan-bahan yang bakal kita gunakan untuk membuat tongseng ayamnya foodies bikinnya itu gampang banget sebenarnya foodies simak video kita sampai habis ya bahan pertama ini paha ayam yang udah di filet ya foodies nah ini kita juga pakai sayur kol foodies nanti dipotong-potong dan ini juga ada cabai merah dan cabai hijau gede selanjutnya ini bumbu halus dan bumbu cemplung yang bakal kita gunakan untuk membuat tongseng ayamnya foodies jangan lupa disini kita pakai santan kental ya foodies sedangkan untuk toppingnya kita gunakan daun bawang dan tomat ijo ya foodies lanjut ke proses masak pertama-tama panaskan minyak dan kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan bumbunya ini kita tumis sebentar sampai agak tanah itu ya foodies setiap kali masak mama selalu ingatkan jangan lupa menggunakan api sedang foodies biar masakan kita itu nggak gampang gosong ya nah ini mau kita aduk-aduk dulu sebentar foodies sebelum kita masukkan bumbu cemplungnya setelah agak tanah ini kita tambahkan daun-daun cemplungnya ya foodies kemudian kita aduk-aduk kembali karena bumbunya udah tanah langsung kita masukkan ayam yang tadi udah kita cincang halus ya foodies kita gunakan paha ayam filet ya foodies biar dia itu lebih apa ya lebih lembut itu foodies ketimbang yang bagian dadanya ini kita masak sebentar sampai dagingnya itu empuk ya foodies bil terus diaduk-aduk nah kalau udah mulai matang gini kita tambahkan air panas foodies untuk air panasnya silahkan dikira-kira sendiri ya foodies selanjutnya kita tambahkan laos yang sudah kita geprek lanjut kita aduk-aduk kembali sampai mendidih foodies setelah mendidih kita tambahkan santan kental yang tadi sudah kita siapkan lalu aduk-aduk kembali santannya sampai matang ya karena kalau tidak diaduk-aduk ini santannya bisa pecah gitu foodies nah ini udah mendidih foodies tinggal kita tambahkan sayur kolnya foodies kita aduk-aduk sebentar kemudian tambahkan cabai yang udah kita potong halus ya selanjutnya kita mau tambahkan topping daun bawang dan tomat ijo yang tadi sudah kita potong-potong juga ya kita masak sebentar ya foodies tidak perlu lama-lama karena sayurnya itu gampang sekali lagi selanjutnya tambahkan garam dan penyedap seikhlasnya ya foodies jangan lupa setelah diaduk-aduk nanti diicip kembali nah ini dia tongsen ya foodies sudah matang nah ini bubunya sangat mendok sekali ya foodies terima kasih sudah menyaksikan video kita sampai habis ya foodies sampai bertemu kembali di video selanjutnya see you selamat menikmati